Beginilah proses perakitan mesin Daihatsu Senia, dan cara mengukur celaring seher yang benar, supaya mesin tidak berasa putih. Belum menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe. Mekanik Muda, tempat story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Mekanik Muda. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang proses perakitan mesin Daihatsu Senia 1000, dan cara mengukur celaring seher yang benar. Dalam merakit mesin, pertama kita pasangkan metal duduk. Dan sebelum kita memasangkan metal duduk, sebaiknya kita bersihkan menggunakan kain atau tisu. Dalam pemasangan metal duduk, pastikan lock pada metal duduk masuk dengan sempurna ketika kita tekan. Setelah metal duduk sudah terpasang semua, sebelum kita pasangkan kulkas, sebaiknya kita lumasin menggunakan oli. Lumasin semua metal duduk, dengan tujuan pada saat mesin pertama kita hidupkan atau awal setar, oli tidak langsung melumasin. Maka dari itu kita perlu lumasin menggunakan oli dalam pemasangan metal duduk. Bukan hanya dalam pemasangan metal duduk yang perlu kita lumasin, dalam pemasangan metal jalan, HLA, juga seher, kita wajib melumasin oli, terutama bagian-bagian yang bergesekan. Itu wajib kita lumasin terlebih dahulu menggunakan oli. Setelah semua metal duduk sudah kita lumasin menggunakan oli, kemudian kita pasangkan kulkas. Setelah kulkas sudah menempel atau terpasang, kita lumasin kembali menggunakan oli. Pastikan semua bagian kulkas terlumasin dengan oli. Setelah semua metal duduk sudah kita kencangkan, Kemudian kita putar-putar kulkas menggunakan kunci 19 pas ring. Dan ini cara mengukur setelah ring seher. Pertama kita pasangkan ring seher ke boring. Kemudian setelah ring seher sudah dimasukkan, kita dorong menggunakan seher. Pastikan ring seher masuk merata ketika kita masukkan. Dan ini cara mengukur setelah ring seher. Kita gunakan puller dengan ukuran 15. Kemudian kita masukkan ke setelah ring seher. Apabila ring seher longgar. Kita coba menggunakan ukuran yang lain. Atau ukuran 20 pada video kali ini. Dan ternyata setelah kita ukur setelah ring seher masih ukuran 15. Itu artinya normal. Apabila ukuran setelah ring seher di angka 30 sampai 40. Sebaiknya kita ganti ring seher atau kita oversize. Apabila boring sudah kemakan atau haus karena gesekan. Jangan paksakan apabila setelah ring seher sudah menunjukkan angka 30 atau 40. Setelah kita sudah mengukur setelah ring seher. Ini proses pemasangan seher. Pastikan dalam pemasangan seher, setelah ring seher antara satu dengan yang lain harus menyilang. Apabila posisi setelah ring seher tidak menyilang. Sudah dipastikan mesin akan berasa putih ketika kita hidupkan. Karena ada setelah buat oli masuk ke ruang bakar. Terima kasih. Selanjutnya kita pasangkan seher ke boring dengan menggunakan tracker. Setelah kita pastikan setelah ring seher menyilang. Lumasin streker menggunakan oli sebelum kita pasangkan seher. Terima kasih. Pada bagian boring pun sebaiknya kita bersihkan menggunakan kain sebelum kita memasangkan seher. Setelah boring sudah dibersihkan kemudian kita lumasin menggunakan oli. Jangan kita ratakan menggunakan tangan sampai semua sisi boring terlumasin dengan oli. Pastikan pemasangan seher tidak terbalik. Perhatikan tanda pada seher seperti yang ada di video. Tanda titik harus menghadap ke depan. Kemudian kita dorong secara perlahan. Usahakan dalam mendorong seher menggunakan bagian yang terbuat dari karet atau kayu. Karena supaya tidak merusak seher ketika kita masukkan ke boring. Selanjutnya kita mengatasi bagian kerkas yang barit atau cacat pada sil kerkas belakang. Pertama kita keluarkan per sil kerkas. Kemudian kita putar ke arah kiri. Sampai per terlepas. Setelah per sudah terlepas kemudian kita potong. Dan setelah per sudah terpotong kemudian kita sambungkan kembali dengan cara kita putar ke arah kanan. Sampai per benar-benar menempel. Selanjutnya kita masukkan kembali per ke sil kerkas. Setelah per sudah dipastikan menyambung seperti semula. Kemudian setelah per sudah dimasukkan kita pasangkan sil kerkas. Sebaiknya sebelum kita memasangkan sil kerkas kita lumasin menggunakan oli atau stem pad pada bagian dalam sil kerkas. Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini dalam proses perakitan mesin deat susenia dan cara mengukur celah ring sehar. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial. Baik cara bekerja ataupun cara berbahasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.